Intro Yuuu Minasen Spoiler lengkap chapter 1133 One Piece telah rilis Dengan judul Silahkan Pujilah Aku Dimana Robin dan Saul akhirnya bertemu setelah 22 tahun lamanya Berpisah di Pulau Ohare dan bertemu di Pulau Elbab Oh iya siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silahkan klik link Saweri ya yang ada di deskripsi ya Pada cover chapter 1133 One Piece dengan judul Anak Oniyamato dan pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-20 Dimana Holdem muncul dan menyandra Tama Sedangkan Speed tergeletak di tanah dalam keadaan Tidak sadarkan diri Serta Yamato terlihat terkejut Spoiler pun dimulai dengan beberapa bagian dari kilas balik Robin Mulai dari Spandine yang menjebak Robin Karena menenggelamkan kapal perang angkatan laut Serta menghancurkan kapal evakuasi Kemudian kita diperlihatkan Robin kecil Yang berlarian melewati banyak tempat Robin yang melihat buku peta di toko buku Dan diam-diam menambahkan Pulau Ohara ke dalam peta Lalu Robin yang sedang makan dari tempat sampah bersama seekor anjing Kita juga melihat orang-orang yang menganggap Jika Robin sudah secerdas seorang sarjana Namun tidak memiliki emosi seperti seorang manusia Jangan sampai tertipu oleh penampilannya yang masih anak-anak Jangan mengasihaninya Ia menggunakan sihir yang tidak diketahui Robin adalah musuh dunia Dia harus ditangkap Suatu hari Robin berpikir untuk melompat dari tebing Tetapi dia berhenti karena teringat kata-kata Olivia dan Saul Dan kilas balik Robin pun berakhir Dengan ia yang melarikan diri Sambil mencoba tertawa Meskipun ia mendengar banyak suara yang mengutuknya Robin mengingat Olivia yang berteriak Hiduplah Robin Dia juga mengingat Saul yang berkata Kau harus bertahan hidup Robin Kembali ke masa sekarang Kapal Great Airic akhirnya berlabuh di dermaga desa Dermaga tersebut dikelilingi oleh awan laut yang seperti air Sedangkan Luffy dan yang lainnya juga tiba di desa tersebut Dengan perahu dayung terbang yang mendayung awan pulau Begitupun dengan Gert, Goldberg, dan Sanigo Yang juga ada di dalam kapal tersebut Luffy dan Usopp tampak takjub melihatnya Seorang raksasa berkata bahwa itu adalah kapal kabut Kapal tersebut memanfaatkan daya apung awan pulau Untuk bisa bergerak maju Begitupun dengan Lilith yang beranggapan Bahwa iklim pulau Elbab sangat sempurna Mulai dari awan pulau, awan laut, gelembung, pelangi, dan melayang Membuat semua teknologi Vegapunk Dapat hidup berdampingan di pulau Elbab Lalu semua orang akhirnya berkumpul di tengah desa Nami memperhatikan bahwa Robin mengubah gaya rambutnya Dan Robin menjawab bahwa Nami dan yang lainnya Telah berdandan seperti warga Elbab Hajruddin lalu memperkenalkan semua kru bajak laut prajurit raksasa baru Kepada semua kru topi jerami Namun Ro terlihat sedang diikat menggunakan rantai besi Yang disalipkan ke toilet Luffy pun sangat senang bertemu dengan Hajruddin Dimana Hajruddin berkata bahwa Tak kusangka kau sekarang adalah salah satu dari Yongko Hebat bos besar Nanti aku akan memberimu perkenalan yang lebih formal Tetapi keempat orang ini Semuanya adalah anggota bajak laut prajurit raksasa baru Salah satu kru bawahanmu Mendengar itu Gert tampak sangat senang Namun Luffy justru berteriak bahwa Sudah kubilang aku tidak butuh bawahan Tetapi Hajruddin justru tertawa Sembari mengatakan Tidak apa-apa Kami melakukan ini karena kami ingin Hajruddin lalu menyebutkan Bahwa berita kekalahan Big Mom Juga telah sampai ke pulau Elbab Sedangkan Gert mengatakan Bahwa hal itu sangat memalukan Karena ia dan Lin-Lin dulunya adalah teman Namun Lin-Lin telah melakukan kejahatan yang tidak termaafkan oleh Elbab Di saat semua orang di desa hendak memulai pesta Gert memberitahu Robin bahwa Saul telah datang Untuk menunggu di sekolah dekat desa Saul ingin menunjukkan perpustakaan Elbab kepada Robin Mendengar itu Robin pun langsung bergegas untuk pergi sendiri Tetapi Semua kru topi jerami Memilih untuk pergi bersamanya Jadi mereka Menunda pestanya Selama perjalanan menuju ke tempat Saul Gert menjelaskan bahwa Saul mengajarkan sejarah kepada anak-anak Elbab Pusop terkejut saat mengetahui bahwa para prajurit bahkan bekerja keras agar bisa belajar Gert mengatakan bahwa Saul Sensei lebih fokus pada pelajaran sejarah Dia juga memberi kuliah tentang berbagai buku Mereka pun akhirnya tiba di mata air prajurit Dan di dekatnya ada perpustakaan burung hantu Mata air tersebut sangatlah besar Saking besarnya hingga terlihat seperti laut Di atas mata air prajurit Kita dapat melihat sebuah rumah besar di atas cabang yang sangat besar Terlihat ada beberapa air terjun yang jatuh dari cabang ke mata air lainnya Membuat Nami sangat terkejut Gert lalu menjelaskan bahwa bagian-bagian pohon telah menjadi fosil dan lapuk Sehingga terbentuklah pasir Pasang suruh tidak naik dan turun Tetapi ada gelombang yang terbentuk oleh air terjun Tiba-tiba seorang gadis raksasa berlari ke arah mereka Sambil berteriak bahwa Saul telah jatuh dan dia tidak bergerak Mendengar itu semua anggota kru topi jerami sangat terkejut Namun Robin justru tertawa dan berkata Konyol sekali Ketika Robin berjalan di pantai Kita pun diperlihatkan Saul sedang berbaring tengkurap di pantai Saat Robin mendekati Saul Ia justru tersenyum Saul pun mengangkat kepalanya Dan adegan ini sama persis yang terjadi pada chapter 391 ya Minasan Ketika Saul berusaha mengagetkan Robin Ia pun tertawa Dere shi 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 Membuat Robin yang tampak senang Mengingatkan Saul Jika tertawanya itu masih aneh Saul berkata bahwa ia terlalu canggung Dan tidak tahu harus membuat ekspresi seperti apa Jadi ia mencoba mengerjai Robin untuk mengejutkannya Lalu Saul mengatakan Jika Robin sangat mirip ibunya Serta Vegapang yang telah menyampaikan suara orang-orang Ohara Keseluruh dunia Kita pun diperlihatkan panel kilas balik Dengan apa yang terjadi pada Saul Setelah insiden Ohara Saul menjelaskan bahwa ia sudah terbangun di laut Jadi dia berasumsi bahwa api besar yang menghancurkan Ohara Mencairkan es yang menutupi tubuhnya Karena itu ia menderita luka bakar di sekujur tubuhnya Kita pun melihat Saul memiliki beberapa bekas luka di wajah dan tubuhnya Dengan sangat emosional Robin yang berada di atas tangan Saul berkata Aku tidak ingin membicarakan hal-hal yang menyedihkan lagi Saul Kumohon pujilah aku karena masih hidup selama ini Saul pun berusaha memeluk Robin sembari tertawa Saul memuji Robin yang telah melakukan semuanya dengan sangat baik Dimana ia sanggup bertahan selama 22 tahun lamanya Dari kejaran seluruh dunia Kita lalu melihat panel kilas balik lain Dimana Robin kecil yang menangis di bawah hujan Sementara di masa sekarang Robin dan Saul menangis bahagia Robin kecil berteriak Kenapa aku harus hidup Ibu, Profesor, Saul Aku ingin mati Aku tidak ingin hidup lagi Kemudian Robin di masa sekarang Dengan wajah yang seduh memberitahu Saul Aku sangat merindukanmu Saul Mendengar itu Saul pun tertawa Dan mengatakan Aku juga merindukanmu Robin Melihat pertemuan Robin dan Saul Semua kru topi jurami pun menangis Kecuali Luffy, Zoro, dan Jinbe Pada panel akhir Luffy tersenyum senang atas kebahagiaan Nico Robin Dan spoiler lengkap chapter 1133 One Piece pun Hanya sampai disini minasan Wah siapa yang simpan bawang disini Perjalanan Robin terlalu berat untuk dijalani Oh iya Minggu depan One Piece libur Oke deh minasan Kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya Daaah Terima kasih telah menonton